Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini Salawat Salam selalu tercuruhkan kepada jenian kita Nabi aku Muhammad S.W.A.W Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Harapan dan tua dari kami semoga sahabatku Semua selalu diberikan sehatan Dilapakkan bersegi, diampuni dosaku saya Dan dibandangkan umurnya kami Amin Sahabatku yang diahmati Allah S.W.A.W Allah S.W.A.W memiliki sifat alamah abad cinta Ya'anya Allah mencintai hambanya yang bermandan taqwah Namun cintanya tidak sebaik, cintanya makhluk Yang diahmati Allah S.W.A.W Dan cinta Allah itu telah diketikan di dalam Kitab Al-Qur'an dan hadis Setiap umat muslim tentunya sangat mengharapkan Kerekaan serta kasih sayang dari Allah S.W.A.W Karena itu sejantinya tidak ada kebahagiaan yang dicari Setiap hamba selain dicintai oleh sang penciptanya Sahabatku yang diahmati Allah S.W.A.W Ini tanda-tanda cinta Allah pada seorang hamba Setidaknya ada lima Yaitu sebagai berkut Pertama yaitu diterima di bumi Saat cinta Allah S.W.A.W Maka seorang hamba akan mendapatkan penerimaan di buka bumi ini Dari Abu Rero R.A.W Rasulullah S.W.A.W Apabila Allah mencintai seorang hamba Maka dia menyurup jubil Sesungguhnya Allah mencintai bulan Maka cintailah dia Maka Jibril pun mencintainya Lalu Jibril menyuruh penduduk langit Sesungguhnya Allah mencintai si bulan Maka cintailah dia Maka penduduk langit pun mencintainya Kemudian menjadi orang yang diterima di bumi Hadis R.W.A.W Yang kedua Diberi pemahaman dan pengaman agama Jika Allah mencintai seorang hamba Maka Allah akan memberikan agamanya kepadanya Sehingga dia pun akan mudah melakukan perbuatan baik Dan dijauhkan dari perbuatan dosa Baik dosa kecil maupun dosa besar Rasulullah S.A.W Sesungguhnya Allah Memberikan dunia kepada orang yang dicintai Dan kepada yang tidak dicintai Namun tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya Maka barang siapa yang Allah berikan agama Berarti Allah mencintainya Hadis R.W.A.W Allah akan mengisi lidah orang yang dicintainya Dengan sikir dan mengisi anggota tubuhnya Dengan ketahatan menghiburnya Serta menghindarkan dari kelelalian Dengan demikian Maka hamba yang dicintai tersebut Hatinya akan selalu terhubung dengan Allah S.A.W Sahabatku yang dinamati Allah S.A.W Ketika memenuhi segala pemintaannya Jika Allah mencintai hambanya Maka Allah akan memenuhi semua permintaannya Dan akan melindunginya Dari Abu Hurairah Rasulullah S.A.W bersabda Sesungguhnya Allah berberiman Barang siapa yang memusuhi waliku Sungguh aku mengumumkan perang padanya Tidaklah hambaku mendekat padaku Dengan sesuatu yang telah aku cintai Dari hal-hal yang aku wajibkan kepadanya Ambaku tidak hantinya mendekat padaku Dengan ibadah ibadah sunnah Hingga aku mencintainya Jika aku telah mencintainya Aku menjadi pendengarannya Yang ia gunakan untuk mendengar Menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat Menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat Dan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan Jika dia meminta padaku Aku pasti memberikannya Dan jika dia memiliki perlindungan padaku Aku pasti melindunginya Hadis riwayat Sahabatku yang dihormati Allah Keempat memberikan cobaan untuk mensucikan dari Kursa dan perbuatan bulu Jika Allah mencintai hambanya Maka Allah akan memberikan cobaan Atau ujian kepadanya Dari Anas bin Malik Rasulullah s.a.w.t Sesungguhnya besarnya balasan disertai besarnya bala Dan apabila Allah s.w.t mencintai suatu kaum Dia memberikan cobaan kepada mereka Maka barang siapa yang rito Maka baginya rito Dan siapakah yang akan marah Maka baginya kemarahan Hadis riwayat pokori Dan yang kelima Dibukakan pintu amal soleh Sebelum meninggal Artinya Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang amal Allah akan Jadikan dia beramal Jadikan beramal itu Beliau bersabda Allah bukakan untuknya amalan soleh Sebelum meninggalnya Sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya Hidup kepadanya Hadis riwayat Ahmad dan Al Hakim Sahabatku yang diramati Allah s.w.t Demikian lima tanda Allah s.w.t Mencintai hambanya Semoga Allah s.w.t Melindungi kita dari segala kegodaan Syaitan-syaitan yang terkutuk Dan terlak-lak Amin Demikian yang bisa sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh